Pendekar-pendekar negeri Tai Lijilip 13 Ciong Ban Siu suami istri dan Ciong Lin cuma tahu bahwa sepasang kata itu bisa memanggil ular, tapi tidak tahu bila orang memakannya, maka akan timbul reaksi aneh pada tubuh orang yang memakannya itu. Namun hendaklah maklum juga bahwa secara kebetulan Toan Ki bermaksud membunuh diri hingga secara ngawur pula telah makan kata-kata aneh itu. Kalau tidak, coba siapakah orangnya yang berani makan binatang yang dapat mengalahkan ular-ular berbisa itu? Sesudah Toan Ki makan sepasang kata merah itu, segera timbul pertentangan dengan Dacun In Yang Ho Hapsan yang bekerja di dalam perut itu. Hawa positif atau kelakiannya menjadi luar biasa kerasnya hingga sukar ditahan, bahkan timbul pula semacam sifat istimewa yang bisa menyedot hawa murni orang lain. Waktu itu hawa murni boh tin masih terus-menerus mengalir ke tubuh Toan Ki, saya umpama Toan Ki dalam keadaan sadar, pemuda itu pun tidak bisa menggunakan tenaga dalam untuk melepaskan tangan boh tin, apalagi ia dalam keadaan tak sadar, hakikatnya ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Boh tin menjadi kebuakan ketika merasa hawa murninya terus mengalir keluar, terpaksa ia berteriak-teriak, tolong, suhu, tolong mendengar itu. Kelima muridu Ibi Cheng yang lain cepat berlari mendekati boh tin, tapi karena tidak kelihatan apa yang terjadi di dalam rumah batu itu, mereka hanya ribut dan tanya, ada apa? Sute Teng, tanganku seru boh tin sambil berusaha hendak menarik kembali tangannya sekuatnya. Namun waktu itu hawa murninya sudah hilang 8-9 bagian, untuk bersuara saja hampir tak kuat, apalagi hendak menarik tangan. Boh Ban Huwesio, itu murid ke-6, tanpa pikir terus ikut pegang tangan Seng Suheng dengan maksud membantu menarik. Tak tersangka, begitu tangan menempel, kontan seluruh badannya ikut tergetar seperti terkena aliran listrik, hawa. Murni dalam tubuhnya juga bergolak mengalir keluar, keruan ia kaget dan berteriak-teriak, Aduh, jelaka kiranya secara tidak sengaja Tuan Ki telah makan sepasang kata ajaib itu hingga timbul semacam cuhap sin keng atau tenaga sakpi kata merah dalam badannya yang mempunyai daya sedot yang tak terbatas kuatnya. Siapa yang dipegangnya, lantas diisapnya. Bahkan orang ketiga kalau menempel badan orang yang tersedot itu, secara kontan hawa murninya juga akan ikut disedot seperti kena arus listrik. Kembali bercerita tentang ketiga tokoh kerajaan Te Aili, yaitu Sutohua Hekin, Sumahua Anhua dan Sugong Pah Tiansik. Sesudah mereka menyelundup ke dalam Banjiat Kok, mereka lantas pilih tempat yang direncanakan dan terus menggansir yang di bawah tanah. Sebenarnya Banjiat Kok itu ada yang menjaga, tapi sejak kuburan yang merupakan pintu masuk itu dibabat rata oleh orang-orang yang di bawah poting T, tempat itu menjadi bebas untuk keluar masuk tanpa rintangan. Setelah menggali semalaman, sudah berpuluh meter terowongan yang mereka gali. Hoa Hekin adalah ahli menggangsir, dibantu lagi jago seperti Pak Tiansik dan Hoa Anhua, tentu saja kemajuan mereka sangat pesat, mereka bertiga mengasau bergiliran, apalagi ransum dan air minum sudah tersedia hingga mereka tidak kekurangan perbekalan. Hari kedua mereka menggali pula sepanjang hari, sampai petangnya, mereka taksir sudah tidak jauh lagi jaraknya dengan rumah batu yang mereka tuju. Mereka tahu ilmu silat Lian King Tai Su sangat tinggi, alat-alat gali mereka harus bekerja perlahan supaya tidak mengeluarkan suara. Sebab bagi orang yang lewekangnya tinggi, biarpun dalam keadaan. Tidur pulas juga akan terjaga bangun bila mendengar sedikit suara berisik. Karena kekhawatiran itu, kemajuan mereka lantas banyak dilambatkan. Sudah tentu mereka tidak tahu bahwa saat itu Lian King Tai Su justru lagi pusatkan perhatiannya untuk mengukur kepandayan catur Ui Bicheng disertai adu tenaga dalam, maka takkan dapat merasakan suara yang timbul dari bawah tanah. Kiranya waktu Ui Bicheng melihat ke enam muridnya berkerumun di luar rumah batu dengan ribut-ribut, tampaknya terjadi sesuatu yang aneh. Ia menyangka yang King Tai Su telah pasang perangkap apa-apa di depan rumah batu itu hingga murid-muridnya itu telah terjebak. Maka katanya segera, si cu terlalu banyak bertingkah yang aneh-aneh. Loh Ceng harus pergi ke sana melihatnya dulu, sembari berkata, ia terus berbangkit. Tak terduga Jing Bao Hek justru tidak mau melepaskannya, tiba-tiba tongkat kiri diangkat terus menutup ke iga kiri Ui Bicheng sambil berkata, babak catur ini belum selesai, jika Tai Su mau mengaku kalah, boleh silakan pergi. Cepat Ui Bicheng angkat tangan kiri terus hendak pegang ujung tongkat orang. Namun tongkat Jing Bao Hek lantas ditarik kembali, menyusul ujung tongkat itu bergetar sambil menutup pula ke bawah dada si padri. Mendadak Ui Bicheng memotong ke bawah dengan telapak tangan, tapi tongkat itu sudah ditarik kembali lagi serta berubah pula dengan gerak serangan lain. Hanya sekejap saja kedua orang itu sudah saling gebrak beberapa jurus. Sungguh celaka bagi ke enam murid Ui Bicheng itu, seperti terkena aliran listrik saja, satu sama lain telah mi lengket tersedot oleh cuhap Sin Kang yang tiba-tiba timbul dalam tubuh Toan Ki. Sebaliknya Ui Bicheng yang sedang mencapai titik menentukan mati hidup dalam pertandingannya melawan. Catur dan lewekang tokoh utama dari suoke itu terpaksa tak bisa juga menolong murid-muridnya itu. Ui Bicheng pikir tongkat orang menang panjang, terang lebih leluasa dibuat menyerang. Sementara itu tongkat itu tampak sedang menutup lagi ke arahnya, tanpa pikir lagi ia pun ulur jari tengah, ia incar ujung tongkat orang dan menutup juga. Jeng Bao Hek tidak menghindar, ia benturkan ujung tongkatnya pada ujung jari lawan. Keduanya saling mengadu tenaga dalam masing-masing. Dan baru sekarang Ui Bicheng mengerti bahwa di tengah tongkat orang itu dipasang pula dengan lonjoran besi, pantas saja begitu keras. Dan meski tongkat itu digencek oleh dua tenaga raksasa dari dua ahli lewekang yang tinggi toh tidak tampak bengkok sedikit pun. Wah, rupanya ini adalah langkah simpanan Taisu yang tidak sembarangan dikeluarkan. Lalu, apakah percaturan kita ini Taisu akan mengaku kalah sekarang kata Jeng Bao Hek? Haha, belum tentu aku akan kalah. Sahut Ui Bicheng terbahak-bahak, berbareng jari kanan lantas menutup lagi sekali di atas betu hingga menambah lagi satu lekukan. Tapi Jeng Bao Hek tanpa pikir juga balas menggores lagi satu kali. Dengan demikian, di samping mengadu lewekang, kedua orang sambil bertanding catur pula. Ui Bicheng sadar dalam keadaan demikian bila mesti memikirkan pula keselamatan murid-muridnya, mungkin jiwa sendiri akan melayang lebih dulu. Padahal munculnya sekali ini adalah untuk memenuhi undangan Po Tingte. Sepuluh tahun yang lalu Ui Bicheng pernah memohon kemurahan hati Po Tingte agar suka menghapuskan pungutan pajak garam rakyat, dan harapan itu baru sekarang diluluskan, meski kedua orang tidak bicara secara terang, namun sebagai timbal baliknya sudah pasti Ui Bicheng harus menolong To An Ki. Sebab itulah Ui Bicheng tidak berani pencarkan perhatiannya untuk mengurus keadaan murid-muridnya itu. Ia sudah bertekad, sekalipun jiwa sendiri harus melayang, To An Ki harus diselamatkan demi memenuhi janji kepada To An Cingbeng. Maka ia cuma kerahkan tenaga dalam untuk menandingi musuh di samping asyik memikirkan catur yang tegang itu, sekuat tenaga ia bertahan mati-matian. Dalam pada itu cuhap sin keng dari To An Ki yang mempunyai daya sedot luar biasa itu, setelah hampir kering mengisap hawa murni Boh Tin Ho Siok, kemudian ditambah lagi menempelnya Boh dan Ho Siok, sekaligus korban kedua lantas disedot pula hawa murninya. Keruan terjadilah sesuatu yang hebat, sebagai seorang yang sama sekali tidak pernah belajar silat, seketika To An Ki telah berubah menjadi seorang yang memiliki tenaga dalam berpuluh tahun lamanya. Murid Uedih Wasilu yang pertama bernama Boh Tem dan kedua Boh Haye, kedua orang itu menjadi panik demi melihat gelagat kedua setenya tidak benar, cepat mereka pun mendekat, yang satu hendak menarik Boh Tin dan yang lain membetot Boh Ban. Akan tetapi, dengan sendirinya mereka pun ikut tersedot pula oleh cuhap sin keng yang lihai. Boh Tem dan Boh Aye terhitung paling tinggi lekangnya di antara murid-murid Uedih Ceng itu. Ketika merasa hawa murni dalam tubuh bergolak mengalir keluar, cepat mereka pusatkan tenaga untuk menahan, meski sesaat itu mereka masih bisa bertahan hingga hawa murni tidak membanjir keluar disedot To An Ki, namun jangan sekali-kali mereka lengah, asal sedikit ayah, segera hawa murni merembes keluar lagi. Tak kala itu To An Ki masih tetap tak sadar, badannya panas bagai dibakar penuh hawa murni yang bergolak. Semakin banyak hawa murni dari keempat hosyo itu mengalir masuk. Ketubuhnya, semakin kuat pula daya isap cuhap sin keng yang hebat itu. Syukurlah pula dasarnya dia tidak bermaksud menyedot hawa murni korban-korbannya itu, maka boh tem dan boh aye masih dapat bertahan, tapi karena sedikit demi sedikit masih terasa merembes, sedikit-sedikit akhirnya menjadi banyak juga, itu berarti daya tahan sendiri semakin berkurang, sebaliknya daya sedot lawan bertambah kuat, maka sampai akhirnya perembesan hawa murni mereka pun semakin deras keluarnya. Murid keempat dan murid kelima masing-masing bernama boh ti dan boh ek menjadi tertegun menyaksikan suheng dan sute mereka yang celaka itu. Maksudnya ingin minta pertolongan sang guru, tapi gurunya sedang bertanding tenaga dalam dengan musuh, saat itu pun sudah mencapai titik menentukan hidup atau mati. Keruan mereka kehuakan berlari kesana-kesini tanpa berdaya. Sampai akhirnya, karena dorongan sesama saudara seperguruan, mereka pun tidak pikir panjang lagi dan segera ikut-ikut menarik boh tem dan boh aye sekuatnya. Waktu itu cuhap sin keng sudah bertambah dengan tenaga murni dari boh tem, boh aye, boh tin dan boh ban berempat, betapa hebat daya sedotnya, sudah tentu tak mungkin dapat mereka tarik begitu saja. Bahkan kontan mereka berdua pun ikut tersedot dan melengket. Sungguh sial bagi keenam padri itu, tanpa sengaja mereka ketemu cuhap sin keng, tenaga latihan selama berpuluh tahun mereka akan hilang dalam sekejap saja. Sambil masih melengket satu sama lain, mereka hanya bisa saling pandang saja dengan cemas. Bahkan saking pedihnya, boh tin dan boh hek sampai mengucurkan air mata. Kembali bercerita tentang ketiga tokoh suma, Suto dan Sugong. Menjelang maghrib, menurut perhitungan hoa hek keng galian mereka sudah sampai di bawah kamar batu di mana Toan Ki terkurung. Tempat itu sangat dekat dengan tempat duduk jing boh hek, maka kerja mereka harus lebih hati-hati lagi, sedikit pun tidak boleh menerbitkan suara. Karena itu hoa hek keng lantas taruh sekopnya, ia gunakan jari tangan untuk mencakar tanah. Hao jiao keng atau ilmu cakar harimau yang dilatih hoa hek keng sangat liai, kini dipakai mencakar tanah, mirip benar dengan garuk besi, sekali cakar lantas segumpal tanah kena dikeduknya. Hoan Hua dan Pak Tian Sik mengikut di belakangnya untuk mengusung keluar tanah galian itu. Kini arah yang digali hoa hek keng tidak lagi menjurus maju, tapi dari bawah ke atas. Maka taulah Tian Sik dan Hoan Hua bahwa pekerjaan mereka sudah dekat rampung. Dapat tidak menyelamatkan Toan Ki, tidak lama lagi akan ketahuan dengan pasti. Karena itu, hati mereka menjadi berdebar-debar. Menggali tanah dari bawah ke atas dengan sendirinya jauh lebih mudah. Sedikit tanahnya longgar, segera longsor sendiri. Ketika hoa hek keng sudah dapat berdiri tegak, keregalinya menjadi lebih cepat lagi. Tapi setiap kali mengeruk sepotong tanah, ia lantas berhenti untuk mendengarkan apakah ada sesuatu suara di atas sana. Tidak lama pula, Hekin menaksir tinggal belasan senti saja dengan permukaan tanah. Kerjanya lantas dilambatkan lagi dengan hati-hati, perlahan ia korek lapisan tanah dan akhirnya dapat menyentuh sepotong papan kayu yang rata. Ia menjadi heran bahwa lantai rumah bukan dari batu, tapi papan kayu. Namun dengan begitu menjadi lebih leluasa lagi bagi kerjanya. Segera Hekin kerahkan tenaga pada ujung jarinya, perlahannya mengorek satu lubang persegi pada papan kayu itu hingga cukup untuk dibuat masuk keluar tubuh orang. Ia memberi tanda siap kepada kedua temannya, lalu mengendurkan tangannya yang menyanggah papan lubang yang sudah dipotong itu, dengan sendirinya potongan papan itu lantas jatuh sendiri ke bawah, segera Hekin nulurkan sekopnya ke atas melalui lubang itu sambil diabad-abitkan untuk menjaga kalau diserang musuh dari atas. Di luar dugaan, bukannya diserang dari atas, tapi lantas terdengar jeritan kaget seorang wanita di atas itu. Jangan bersuara, boh koh Nio, kawan sendiri yang datang untuk menolongmu demikian disik Hekin perlahan sambil melompat ke atas melalui lubang papan itu. Tapi kejutnya sungguh tak terkira ketika mengetahui bahwa kamar itu ternyata bukan rumah batu yang dituju itu. Kamar itu banyak lemari dan meja yang penuh botol obat. Di pojok sana tampak seorang gadis cilik meringkuk dengan ketakutan. Maka taulah Hoa Hekin bahwa mereka salah gali. Rumah batu yang dikatakan Pah Tiansik itu hanya didengarnya dari cerita Poting T, maka rencana mereka itu didasarkan pada taksiran belaka, dan kini ternyata kesasar. Kiranya kamar yang mereka masuki itu adalah kamar kerjanya Cheong Ban Siu dan gadis cilik itu bukan lain adalah Cheong Ling. Gadis itu senantiasa berusaha mencari obat penawar di kamar kerja ayahnya guna menolong Toan Ki. Ia tidak tahu yang Hoa Hekin itu tidak bisa sembarangan. Disembuhkan dengan obat penawar, tapi ada care penyembuhan yang istimewa. Dengan sendirinya biarpun Cheong Ling mengubrak abri kamar obat ayahnya tetap tak bisa mendapatkan sesuatu obat penawar yang diharapkan. Waktu itu ayah bundanya sedang menjamu tamu di ruangan depan, maka diam-diam Cheong Ling masuk kamar ayahnya untuk mencari lagi. Siapa aduga mendadak lantai kamar itu berlubang, menyusul sebatang sekop menyelonong keluar, bahkan terus melompat keluar pula seorang laki-laki tak dikenal, keruan kaget Cheong Ling tak terperikan. Hoa Hekin bisa berpikir cepat, sekali sudah salah gali, terpaksa harus gali pula ke jurusan lain. Jejaknya sudah diketahui, kalau nona cilik ini dibunuh, tentu mayatnya akan diketemukan orang di sini dan segera pasti akan diadakan penggeledahan secara besar-besaran. Jika hal itu terjadi, mungkin dirinya akan diketemukan sebelum berhasil menggali sampai di rumah batu itu. Rasanya jalan paling baik harus gondol gadis cilik ini ke dalam lorong di bawah tanah, bila orang lain kalau mencari gadis ini, tentu akan mencarinya di luar sana. Dan pada saat itulah, tiba-tiba di luar kamar ada suara tindakan orang. Cepat Hekin goyang tangan kepada Cheong Ling dengan maksud agar gadis itu jangan bersuara, lalu ia putar tubuh dengan lagak seperti hendak menerobos ke dalam lubang. Tapi mendadak terus melompat ke belakang, segera mulut Cheong Ling di dekatnya, menyusul badan gadis itu lantas diangkat ke tepi lubang terus dimasukkan ke bawah. Di situ Hoan Hoa lantas menyambutnya. Setelah ikut melompat ke bawah lubang lagi, cepat Hekin cejal mulut Cheong Ling dengan secombot tanah, keruan gadis itu kelabahkan. Namun Hekin tak urus lagi, ia tutup kembali lubang papan tadi, lalu mendengarkan apa yang terjadi di atas. Kejadian itu berlangsung dengan cepat luar biasa, dalam keadaan kaget dan takut, Cheong Ling menjadi bingung hingga tidak tahu apa maksud tujuan orang menculiknya. Apalagi mulutnya di jejali tanah, ia menjadi gelagapan tak bisa bersuara lagi. Sementara itu terdengar ada dua orang telah masuk ke dalam kamar, yang seorang tindakannya berat, yang lain sangat enteng. Lalu suara seorang laki-laki lagi berkata, terang cintamu padanya belum lenyap seluruhnya, kalau tidak, sengaja ku rusak nama baik keluarga To'an, mengapa kau merintangiku belum lenyap apa segala, hakikatnya aku tidak cinta padanya, sahut seorang perempuan. Jika demikian, itulah yang kuharapkan, kata laki-laki tadi dengan penuh rasa syukur dan girang. Maka terdengar wanita itu berkata pula, tapi Nona Bok adalah putri kandung suciku, meski tabiatnya agak kasar dan bertindak kurang sopan pada kita, namun betapapun juga adalah orang sendiri. Kau mau bikin susah To'an Kongcu aku tidak urus, tapi Nona Bok juga akan kau korbankan nama baiknya sehingga selama hidupnya bakal merana, itulah aku tak bisa tinggal diam, mendengar sampai di sini, tahulah Hekin kedua orang yang berbicara itu adalah suami istri Cheong Ban Siu. Mendengar pembicaraan mereka menyangkut dirinya To'an Ki, segera ia pasang kupting lebih cermat. Terdengar Cheong Ban Siu lagi berkata, sucimu berusaha melepaskan pemuda itu, untung dipergoki Yap Jin Hyo dan sekarang dia bermusuhan dengan kita, mengapa kau malah ingin mengurus putrinya itu? Apo, para tamu di depan itu adalah tokoh bulim kenamaan semua, tanpa pamit kau tinggal masuk kemari, bukankah kelakuanmu ini agak kurang sopan? Hektometer, untuk apa engkau mengundang orang-orang macam begitu dengan kurang senang Cheong Hujan menegur? Huh, lo kengong cin go an cun, it hui Cheong Tian Kim Taipeng, murid utama Tiam Jong Pili Ucu Hai, Co Co Bok dan Siang Jing tokoh dari Buliang Kiam dan ada lagi guru silat bengotek apa segala, memangnya kau sangka orang-orang macam demikian berani men gila kepada Seri Baginda Raja Tai Li Jadi sekarang aku tidak bermaksud mengundang mereka untuk ikut memberontak pada Toan Ching Beng, demikian Cheong Ban Siu menjawab. Hanya secara kebetulan aku melihat mereka berada di sekitar sini, lantas ku undang mereka kemari untuk meramaikan suasana saja agar bisa ikut menjadi saksi bahwa putra-putri Toan Ching San pidur sekamar. Malahan di antara hadirin itu terdapat pula Hui Sian dari Siow Lim Si, Kah Yap Sian Su dari Tai Ka Si, Oh Pek Yam Suan. Orang-orang ini adalah tokoh di daerah Tionggoan. Besok beramai-ramai kita pergi membuka rumah batu itu, biar semua orang menyaksikan betapa bagus perbuatan keturunan keluarga Toan yang terpuji itu, bukankah hal ini sangat menarik dan segera akan tersiar luas di dunia Kang Ho dengan cepat? Hahaha, rendah dan memalukan jengek Cheong Hu Jin. Kau maki siapa yang rendah dan memalukan tanya Ban Siu. Siapa yang berbuat rendah dan tidak kena malu, dia manusia yang rendah dan memalukan, sahut Cheong Hu Jin menjongkol. Benar, keparat Toan Ching San itu selama hidupnya banyak berbuat dosa, tapi akhirnya putra-putri sendiri berbuat tidak senonoh, haha, memang rendah dan memalukan kau sendiri tidak mampu mengalahkan orang si Toan, selama hidup sembunyi di lembah ini dan pura-pura mati. Namun maklum, engkau masih tahu diri dan terhitung seorang laki-laki yang kenal malu. Tapi sekarang kau sengaja mempermainkan putra-putri orang yang bukan tandinganmu, bila diketahui kesatria-kesatria seluruh jagad, mungkin orang yang akan ditertawai bukan dia, melainkan engkau sendiri keruan Cheong Ban Siu berjingkrak, teriaknya gusar, jadi, jadi maksudmu aku yang rendah dan memalukan tiba-tiba Cheong Hu Jin mengucurkan air mata, sahutnya terguguk-guguk, sungguh tidak nyana bahwa suamiku adalah orang sedemikian gagah perwira. Sebenarnya Cheong Ban Siu memang sangat cinta pada istrinya ini, sebabnya dia benci dan dendam pada Toan Cingsun juga disebabkan rasa cemburunya, kini melihat seng istri menangis, ia menjadi kelabakan, sahutnya cepat, baiklah, baiklah, kau suka maki aku, makilah sepuasmu, habis berkata, ia mondar-mandir di dalam kamar, pikirnya hendak mengucapkan sesuatu untuk minta maaf pada seng istri, tapi seketika tidak tahu apa yang harus dikatakan. Tiba-tiba ia melihat botol obat di lemari pada sudut kamar sana berserahkan tak teratur, segera ia mengomel, hektometer, lingji ini benar-benar kurang ajar, masih kecil sudah tanya tentang ini yang hohabsan apa segala, sekarang berani mengubrakabrik lagi kamarku, sembari berkata, ia terus mendekati lemari obat untuk membetulkan botol-botol obat yang tak keruan itu, dan tanpa sengaja sebelah kakinya mendadak menginjak di atas papan yang dilubangi Hoa Hekin. Keruan Hekin kaget, cepat ia menyanggah dari bawah sekuatnya agar tidak diketahui orang. Di mana lingji tiba-tiba Tiong Hujang tanya, selama beberapa hari ini banyak kedatangan orang jahat, lingji harus diperingatkan jangan sembarang keluar. Aku lihat mata. Malingin Tiong Hujang itu selalu mengincar lingji saja, ku kira kau pun harus hati-hati, aku hanya hati-hati menjaga engka seorang, wanita cantik seperti engkau, siapa yang tidak menaksir padamu demikian sahut bansio dengan tertawa. Cis semprot nyonya cilong. Lalu ia berseru memanggil, lingji segera seorang pelayan mendekat dan memberitahu bahwa barusan saja Seng Sio Chia berada di situ. Coba cari dan undang kemari, perintah Tiong Hujin. Sudah tentu Tiong Ling mendengar semua percakapan ayah bundanya itu. Tapi apa daya, mulut tersumbat tanah, sama sekali tak dapat bersuara, hanya dalam hati kebuakan setengah mati. Dalam pada itu terdengar Tiong Bansio lagi berkata pada Seng Istri, engkau mengasuh saja di sini, aku akan keluar mengawani tamu. Hektometer, kau berjuluk Kian Jin Chiuset, melihat orang lantas membunuh, kenapa sesudah tua lantas Kian Jin Chiu Bah, melihat orang lantas takut sindir Tiong Hujin. Bansio tidak berani marah, sambil menyengir kuda ia tinggal keluar ke ruangan depan. Dalam pada itu, di kota Tahili dengan gembira rakyat sedang merayakan dihapuskannya cukai garam. Hendaklah maklum bahwa produksi garam di wilayah Hunlam sangat terbatas, seluruh negeri hanya ada 9 sumur garam, yaitu sumber penghasil garam yang terdapat di daratan Tiongkok bagian barat daya. Maka setiap tahun kerajaan Tahili mengimpor sebagian besar garam dari daerah Sucuan dengan cukai garam yang berat, bahkan sebagian besar dari penduduk di pinggiran negeri itu dalam setahun. Hampir setengah tahun mesti makan secara tawar tanpa garam. Poting Teh tahu bila cukai garam sudah dihapuskan, tentu Ui Biceng akan berusaha menyelamatkan Toan Ki untuk membalas kebijaksanaannya itu. Biasanya Poting Teh sangat kagum terhadap ilmu silat serta kecerdikan Ui Biceng itu, keenam anak muridnya pun memiliki ilmu silat yang tinggi, jika guru dan murid bertujuh orang keluar sekaligus, pasti akan gol usaha mereka. Tak terduga, sesudah ditunggu sehari semalam, ternyata tiada sedikitpun kabar yang diperoleh, hendak memerintahkan Pak Tian Sik pergi mencari tahu, siapa sangka Pak Sugong dan Hoa Suto serta Hoan Suma juga ikut menghilang tanpa pamit. Keruan Poting Teh menjadi khawatir, pikirnya, jangan-jangan Yan King Taichu memang teramat lihai hingga Ui Biceng bersama murid-muridnya dan ketiga pembantuku telah terjungkal semua di Banjiat Kok. Karena itu, segera ia undang berkumpul adik pangeran Toan Cingsan dan Permaisuri, Sian Tan Hau Uko Singtai serta tokoh-tokoh Hai Jauh Kemdok, lalu diajak berangkat ke Banjiat Kok pula. Karena khawatirkan keselamatan Seng Putra, si Pet Hang minta Poting Teh suka mengerahkan pasukan untuk menyapu bersi Banjiat Kok, namun Seng Raja yang bijaksana itu tidak setuju, ia ingin pertahankan kehormatan dan nama baik keluarga Toan sebagai tokoh utama dunia persilatan, kalau tidak terpaksa, ia tetap bertindak menurut peraturan Kang Ngau. Dan baru saja rombongan mereka sampai di mulut lembah yang dituju, tertampaklah Ntiong Ho memapak mereka dengan tertawa, ia memberi hormat lebih dulu, lalu berkata, Selamat datang. Tiong Kok Chu menduga paduka yang mulia. Hari ini pasti akan berkunjung kemari lagi, maka Chai Hai disuruh menanti di sini. Bila kalian datang bersama pasukan secara besar-besaran, kami lantas angkat langkah seribu. Tapi bila kalian datang menurut peraturan Kang Ngau, maka kalian disilakan masuk untuk minum dulu melihat pihak lawan sedemikian tenang, terang sudah siap sedia sebelumnya, tidak seperti tempo hari, begitu datang lantas saling labrak, maka diambi Ampo Tingte tambah khawatir dan lebih prihatin. Segera ia membalas hormat dan berkata, Terima kasih atas penyambutanmu segera Ntiong Ho mendahului dan membawa rombongan Po Tingte ke ruangan tamu. Begitu melangkah masuk ke ruangan pendopo itu, Po Tingte lantas melihat ruangan itu sudah banyak berkumpul tokoh-tokoh Kang Ngau, kembali ia tambah was-was. Segera Ntiong Ho berteriak, Chiang Bun Jin Tianlem Toan Kah Toan Losu tiba ia tidak bilang paduka yang mulia Raja Tai Li, tapi menyebutkan gelar keluarga Toan dalam kalangan Buen, suatu tanda ia sengaja menyatakan segala tindak tanduk selanjutnya harus dilakukan menurut peraturan Bu Lim. Nama Toan Ching Beng sendiri dalam Bu Lim memang terhitung juga seorang tokoh terkemuka dan disegani. Maka begitu mendengar namanya, seketika hadirin berbangkit sebagai tanda menyambut. Hanya Lam He Gok Sin yang masih duduk senaknya di tempatnya sambil berseru, ku kira siapa, tak taunya Hong Te Lo Ji, si tua Raja, yang datang. Baik-baikahkah sebaliknya Chiang Ban Siu lantas melangkah maju dan menyapa, Chiang Ban Siu tidak keluar menyambut, harap Toan Losu suka memaafkan ah, jangan sungkan sahuk Po Ting Te. Oleh karena pertemuan ini dilakukan secara orang Bu Lim, maka ketika disilakan duduk, Toan Ching San dan Ko Sing Tai lantas duduk di sisi Po Ting Te, sedang Leng Kian Li berempat berdiri di belakang Po Ting Te, segera pula pelayan menyuguhkan minuman. Melihat Wu Ibi Cheng dan murid-muridnya serta Pak Tehian Sik bertiga tidak tampak di situ, diam-diam Po Ting Te pikir kera bagaimana harus buka mulut untuk menanyakannya. Sementara itu Chiang Ban Siu lantas buka suara, atas kunjungan kedua kalinya dari Toan Chiang Bun ini, sungguh aku merasa mendapat kehormatan besar. Mumpung ada sekian banyak kawan Bu Lim berkumpul di sini, biarlah ku perkenalkan satu per satu kepada Toan Chiang Bun, habis berkata, segera Ban Siu memperkenalkan Cho Chu Bok, Beng Go Te, Hui Sian Hu Shou dan lain-lain kepada Raja Tai Li itu. Sebagian besar Po Ting Te tidak kenal, tapi ada juga yang pernah mendengar namanya. Setiap orang yang diperkenalkan itu lantas saling memberi hormat pula dengan Po Ting Te. Beng Go Te, Cho Chu Bok dan kawan-kawannya sangat menghormat dan merendah diri terhadap Po Ting Te, sebaliknya Liu Chu Hai, Chin Go An Chun dan begundalnya bersikap sangat angkuh. Sedangkan Kah Yap Sian Su, Kim Tai Teng, Su An dan lain-lain memandang Po Ting Te sebagai kaum Chiang Pual, mereka tidak terlalu merendahkan derajat sendiri juga tidak menjilat orang. Lalu Chiang Ban Siu berkata lagi, mumpung Toan Chiang Bun sempat berkunjung kemari, Sudilah kiranya tinggal lebih lama barang beberapa hari di sini, agar para saudara bisa minta petunjuk, keponakanku Toan Ki berbuat salah pada Chiang Kok Chu dan ditahan di sini, kedatanganku hari ini pertama adalah ingin mintakan ampun bagi bocah itu, kedua ingin minta maaf juga. Harap Chiang Kok Chu suka memandang diriku, Sudilah. Mengampuni anak yang masih hijau itu, untuk mana aku merasa terima kasih sekali, demikian jawaban Po Ting Te. Mendengar itu, diam-diam para kesatria sangat kagum, pikir mereka, sudah lama kabarnya Toan Hongya dari Tai Li suka menghadapi kaum sesama bulim dengan peraturan bulim pula, dan nyatanya memang tidak omong kosong. Padahal wilayah ini masih di bawah kekuasaan Tai Li, bila dia mengirim beberapa ratus prajuritnya sudah cukup untuk membebaskan keponakannya itu, tapi dia justru datang sendiri untuk memohon secara baik-baik, dalam pada itu Chiang Ben Siu sedang terbahak-bahak, belum lagi menjawab, tiba-tiba Suan telah menyelah, hah, kiranya Toan Kong Chu berbuat salah sesuatu kepada Chiang Kok Chu, jika demikian, untuk itu ku ikut mohon ampun baginya, sebab aku pernah mendapat pertolongan dari Toan Kong Chu, Lam Hei Gok Sin menjadi gusar mendadak, bentaknya, urusan muridku, buat apa kau ikut cerwet Toan Kong Chu adalah gurumu dan bukan muridmu, cepat kau singtai menjawabnya dengan mengejek. Kau sendiri sudah menyembah dan mengangkat guru padanya, apa sekarang kau hendak menyangkal muka Lam Hei Gok Sin menjadi merah, ia memaki, keparat, Locu takkan menyangkal. Hari ini biar Locu membunuh juga Suhau yang cuma namanya saja, tapi kenyataannya tidak. Hektomekar, masakah Locu mempunyai seorang guru macam begitu, bisa mati kaku aku karena tidak tahu seluk-beluknya, keruan semua orang merasa bingung oleh tanya-jawab itu. Kemudian si Pek Hang ikut bicara, Tiong Kok Chu, lepaskan puteraku atau tidak, hanya bergantung satu kata ucapanmu saja. Oh iya, tentu saja ku lepaskan dia, tentu ku lepaskan sahut Tiong Ban Siu dengan tertawa. Buat apa ku tahan putramu itu benar, tiba-tiba Intiong Ho menimbrung. Dasar Toan Kong Chu tampan dan ganteng, sedangkan nyonya Tiong Kok Chu sangat cantik ayu, kalau Toan Kong Chu tinggal terus di lembah ini, apakah itu bukannya memiara serigala di kandang kambing dan cari penyakit sendiri? Maka sudah tentu Tiong Kok Chu akan melepaskan bocah itu semua orang menjadi tercengang oleh kata-kata Intiong Ho yang tidak kenal aturan dan tanpa tedeng aling-aling itu, nyata suami istri Tiong Ban Siu sama sekali tak terpandang sebelah mata olehnya, sungguh julukan Tiong Hiong Kek Oke atau jahat dan buah seluar biasa, memang tidak bernama kosong. Tentu saja Tiong Ban Siu menjadi murka, syukur ia masih bisa menahan diri, katanya sambil berpaling, In Heng, kalau urusan di S ini sudah selesai, pasti akan ku belajar kenal dengan kepandayanmu, bagus, bagus sahut Intiong Ho tertawa. Akan justru sudah lama ingin membunuh suaminya untuk mendapatkan istrinya, ingin ku rebut hartanya serta mendiami lembahnya ini keruan para kesatria tambah terkesiap. Sedera Yit Hui Chiong Tiong Kim Tai Pemberkata, para kesatria Kang Ong Kan belum mati seluruhnya, sekalipun kepandayan Tiong Hesu Oke kalian sangat tinggi, betapapun takkan terhindarkan dari keadilan umum, tiba-tiba Yap Jini mau terbahak-bahak dengan suaranya yang nyaring, katanya, Kim Siang Kong, aku Yap Jini mau tiada permusuhan apa-apa denganmu, kenapa aku ikut-ikut disinggung, ha? Hati Kim Tai Peng tergetar oleh suara tertawa orang yang mengguncang sukma itu. Begitu juga Chou Chou Bok berdebar-debar, terutama bila teringat putra sendiri hampir menjadi korban wanita iblis itu, tanpa terasa ia melirik sekejap pada tokoh kedua suoke itu. Yap Jini sedang terkikik tawa, katanya pula, Hi, Chou Chiyang Bun, baik-baikah putramu itu, tentu kini tambah gemuk dan butih mulus bukan Chou Chou Bok tidak berani membantah, sahutnya tak jelas, ah, tempoh hari ia masuk angin, sampai sekarang masih belum sehat. Oh, kasehan ujar Jini. Biarlah nanti ku jenguk putramu yang baik itu, keruan Chou Chou Bok terkejut, cepat ia goyang-goyang tangannya dan berkata, Yang, jangan, Ti, tidak usah sudah tentu ia khawatir, kalau orang benar-benar bermaksud baik menjemuk anaknya tentu tak mengapa, tapi kalau digondolari lagi untuk diisap darahnya, kan celaka. Melihat suasana begitu, diam-diam po ting-teh membatin, rupanya kejahatan suoke memang sudah keterlaluan dan banyak mengikat permusuhan, nanti kalau kiji sudah diselamatkan, boleh juga sekalian cari kesempatan untuk membahas minyak. Yang King Tai Chu dari suoke ini meski terhitung orang keluarga tolan, tapi akhirnya akan tiba juga hari tamatnya sesuai dengan julukannya kejahatan sudah melebih takaran, dan karena melihat pembicaraan orang-orang itu telah menyimpang dari persoalan pokok, segera si petong berbangkit dan bicara lagi, Ciong Kok Chu, jika engkau sudah menyanggupi akan mengembalikan anakku, baiklah sekarang suruh dia keluar, biar kami ibu dan anak bisa bertemu kembali. Cepat Ciong Ban Siu juga berbangkit dan menyahut, baik mendadak ia menoleh dan mendelik pada Toan Ching San dengan penuh rasa dendam, katanya pula sambil menghela nafas, Toan Ching San, engkau mempunyai istri cantik dan putra rampan, mengapa engkau masih belum puas dan masih sok bangor? Jika hari ini harus menanggung malu di depan umum, itu adalah akibat perbuatanmu sendiri dan jangan menyalahkan aku orang Ciong, pada waktu mendengar Ciong Ban Siu bersedia membebaskan Toan Ki begitu saja, Toan Ching San sudah sangsi urusan pasti takkan terjadi demikian sederhana, tentu musuh sudah mengatur sesuatu muslihat keji, maka demi mendengar ucapan Ban Siu itu, segera ia mendekati kokcu itu dan menjawab tegas, Ciong Ban Siu, kau sendiri punya anak istri, bila kau bermaksud membuat celaka orang, aku Toan Ching San pasti akan membuat kau menyesal selama hidup, melihat sikap pangeran Tai Li yang gagah perkasa dan agung itu, Ciong Ban Siu merasa dirinya semakin jelek, rasa siriknya bertambah menyala-nyala, segera teriaknya, urusan sudah begini, biarpun akhirnya Ciong Ban Siu harus gugur dan rumah tangga hancur, betapapun aku akan melawan sampai titik darah penghabisan, ayolah kau ingin putramu, mari ikut padaku habis berkata, segera ia mendahului bertindak keluar, setelah beramai-ramai semua orang ikut Ciong Ban Siu sampai di depan pagar pohon yang lebat itu, In Tiong Ho sengaja pamer Ginkang, sekali lompat, segera ia melintasi pagar pohon yang tinggi itu, Toan Ching San pikir urusan hari ini terang tak dapat diselesaikan secara damai, akan lebih baik sekarang juga memberi sedikit demonstrasi, agar pihak lawan tahu gelagat dan mundur teratur, maka katanya segera, Tiong Sing, penggal beberapa pohon itu, agar mudah dilalui semua orang, Jason Hexiao Tiong Sing, si pencari kayu, mengiakan sekali lalu mengayun kapaknya, sekali bacok, bagai pisau mengiris tahu saja, seketika sebatang pohon ditebang putus di dekat pangkalnya, menyusul Tiam Jong Sanlong hantamkan sebelah tangannya ke depan hingga pohon itu menjelat dan tersangkut di antara pohon-pohon, yang lain. Beruntun-runtun tampak kapak bekerja cepat pula hingga dalam sekejap saja sudah ada lima batang pohon yang tembang, maka berwujurlah sekarang sebuah pintu masuk. Tiong Ban Siu menanam dan merawat pagar pohon itu selama bertahun-tahun dengan susah payah, tentu saja ia menjadi gusar pohon itu ditebang dan dirusak oleh Siaw Tiok Sing. Tapi segera terpikir olehnya, orang-orang si Toan dari Tai Li hari ini bakal dibikin malu besar, buat apa aku mesti ribut urusan tetek bengek ini, karena itu, tanpa bicara lagi ia lantas mendahului masuk melalui pintu pagar pohon yang bobol itu. Maka tertampaklah segera dibalik pohon sana Ui Bicheng dan Jing Bao Hek, yang satu menggunakan tangan kiri menahan ujung tongkat bambu yang lain, ubun-ubun kedua orang kelihatan mengepulkan kabut putih, terang kedua orang sedang mengadul lekang. Mendadak Ui Bicheng mengulur tangan dan menekan sekali di atas papan batu di depan situ hingga berwujud suatu lekukan. Menyusul mana, hanya berpikir sejenak, Jing Bao Hek juga ikut menggores satu lingkaran kecil dengan tongkat bambunya. Melihat itu segera Poting Teh mengerti duduknya perkara. Kiranya Ui Bicheng itu di samping bertanding catur dengan Yan King Tai Chu, berbareng juga mengadul Wakang dengan tokoh utama dari Sooke itu. Jadi mengadu otak dan tenaga secara berbareng, kira bertanding lain dari yang lain ini sesungguhnya sangat berbahaya. Pantas, makanya sudah. Ditunggu sehari semalam Seng Suheng masih tiada kabar beritanya, rupanya pertandingan demikian itu sudah berlangsung selama sehari semalam dan masih belum ketahuan siapa akan menang atau kalah. Sepintas lalu Poting Teh melihat kedudukan di atas papan catur, kedua pihak sama-sama sedang menghadapi satu langkah sulit yang menentukan, rupanya Ui Bicheng berada di pihak perdesak, maka mati-matian padri itu sedang mencari jalan keluar bagi biji caturnya itu. Waktu Poting Teh menengok pula ke arah rumah batu, ia lihat kenam murid Ui Bicheng sedang duduk bersila di depan rumah dengan wajah pucat dan mata merem, mirip orang yang sudah hampir putus napas yang penghabisan. Keruan ia terkejut, pikirnya, apa barangkali kenam murid Suheng ini telah bergebrak dulu dengan Yeyang King Teh Ayak Su dan telah terluka parah semua segera ia mendekati mereka, ia coba periksa denyut nadi Boh Tem Hwasio, ia merasa denyut nadinya sangat lemah, seperti bergerak seperti tidak, seakan-akan setiap waktu bisa berhenti berdenyut. Cepat Poting Teh mengeluarkan sebuah botol porselen dan menuang keluar enam biji pil merah serta dijejalkan ke mulut ke enam padri itu. Pil itu bernama H.O.U.Pek Wan, sangat manjur untuk menyembuhkan luka dalam. Sudah tentu ia tidak tahu bahwa Boh Tem Bernam bukanlah terluka dalam, tapi disebabkan antrohawa murni dalam tubuh mereka telah kering benar-benar tersedot oleh Cuhab Sin Kang Toan Ki Yang Mahali Hei itu. Pil itu digunakan tidak tepat pada penyakitnya, dengan sendirinya tidak berguna. Dalam pada itu Ching San sedang berseru, Jian Li, kalian berempat coba dorong batu besar itu, bebaskan kiji dari dalam situ. Leng Jian Li berempat mengiakan, berbareng mereka lantas maju. Nanti dulu tiba-tiba Ciong Ban Siu mencegah. Apakah kalian mengetahui siapa-apa saja yang terkurung di dalam rumah itu Toan Ching San dan jago-jagonya itu belum tahu bahwa Bok Wan Jing juga sudah ditawan yang King Tai Chu serta dikurung bersama Toan Ki di dalam satu kamar. Bahkan kedua muda-mudi itu telah dicekokiin Yang Ho Hap San, maka sama sekali mereka tidak curiga dan serentak hendak membebaskan Toan Ki dari penjara itu tanpa pikirkan apa yang bakal disaksikan orang banyak. Kini demi mendengar ucapan Ciong Ban Siu itu, Ching San menjadi curiga, segera damperatnya, Ciong Kok Chu, Bila kau berani bikin cacat sedikitpun atas diri puteraku, hendaklah kau ingat bahwa engka sendiri pun punya anak istri, nyata yang dikhawatirkan adalah jangan-jangan Toan Ki telah disiksa atau dicacatkan sesuatu anggota badannya. Maka dengan tertawa mengejek Ciong Ban Siu menjawab, He he, memang benar orang Ciong juga punya anak istri, cuma anakku adalah perempuan, untung aku tidak punya anak laki-laki, andaikan punya, anakku laki-laki takkan melakukan perbuatan binatang dengan anak perempuanku sendiri, kau sembarangan mengoceh apa bentak Ching San dengan gusar. Hiang Yok Jeh Bok Wan Jing adalah putrimu dari hubungan gelap dengan wanita lain, bukan tanya Ban Siu dengan senyum ejek. Asal-usul nona bok pribadi, peduli apa kau ikut campur sahut Ching San dengan gusar. Hahaha, belum tentu bahwa aku yang suka ikut campur urusan, sahut Ban Siu terbahak-bahak. Keluarga Toan kalian merajai negeri Tai Li, di kalangan Kang Au juga gilang-gemilang pula namanya. Tapi kini biarlah para kesatria seluruh jagad membuka match lebar-lebar untuk menyaksikan bahwa putra dan putri Toan Ching San sendiri telah berbuat maksiat di antara sesama saudara sendiri, sungguh dunia sudah terbalik mendengar itu, rasa curiga Toan Ching San semakin menjadi, pikirnya, apa benar Jing Ji juga berada di dalam rumah ini dan bersama Ki Ji? Sudah, sudah, ia tidak berani membayangkan lebih lanjut lagi, ia cocokkan ucapan Chiang Ban Siu dari mula hingga sekarang, agaknya berada bersamanya kedua putra putrinya di dalam satu kamar itu tak perlu disangsikan lagi. Keruan seketika badannya serasa dingin bagai kecempelung di sungai es, diam-diam ia mengeluh, betapa kejimus lihat musuh ini dalam pada itu Chiang Ban Siu lantas memberi tanda kepada Lem Hei Gok Sin, segera mereka berdua mulai hendak mendorong batu besar yang menutupi pintu rumah itu. Nanti dulu seru Ching San sambil lulur tangan hendak merintangi. Di luar dugaan, sekonyong-konyong Yap Jin Yo dan In Tiong Ho berbareng menyerangnya dari samping kanan dan kiri. Terpaksa Ching San angkat tangan menangkis, sedang Kosing Tai Serentak pun menyusup maju untuk menangkis serangan In Tiong Ho. Tak tersangka serangan kedua tokoh Suwoke itu hanya pancingan belaka, tangan yang satu pura-pura menyerang Toan Ching San, tapi tangan yang lain dipakai membantu mendorong batu besar penutup pintu itu. Meski batu itu beratnya beribukati, tapi di bawah dorongan tenaga bersama Chirong Ban Siu, Yap Jin Yo, Lam He Gok Sin dan In Tiong Ho berempat, seketika batu itu menggelinding ke samping. Tindakan mereka itu memang sudah direncanakan, maka sama sekali Toan Ching San tak mampu merintanginya. Di samping itu Ching San sendiri sebenarnya juga ingin lekas mengetahui keadaan putranya, maka tidak mencegah sekuat tenaga. Dan begitu batu penutup pintu itu didorong ke pinggir, tertampaklah di dalam rumah batu itu gelap bulita belaka, sedikit pun tidak kelihatan pemandangan di dalam rumah. Huh, dua muda-mudi berada sendirian di dalam kamar segelap itu, dapat dibayangkan perbuatan apa yang akan dilakukan mereka demikian Chirong Ban Siu menjenek. Baru lenyap ucapannya, tiba-tiba terlihat dari dalam rumah bertindak keluar seorang pemuda dengan rambut terurai, badan bagian atas telanjang, siapa lagi diakalau bukan Toan Ki adanya. Bahkan di tangan pemuda itu membawa pula seorang wanita tak berkutik seperti orang yang tak kesadarkan diri. Melihat itu, alangkah malunya rasa poting teh, Toan Cingsun pun menunduk kepala, sedangkan si Pek Hang mengembeng air mati sambil berkomat kamit, karma. Hukum karma lekas Kosing Tai menanggalkan bajunya dengan maksud agar dipakai Toan Ki, sedang Oh Pek Kiam Suan mengingat pemuda itu pernah menolong jiwanya, ia merasa tidak tega kalau Toan Ki dibikin malu di depan orang banyak, maka cepat ia melompat maju untuk mengalingkan di depan pemuda itu. Sebaliknya Cheong Ban Siu terbahak-bahak senang. Tapi mendadak suara tertawanya berubah menjadi jeritan kaget menyeramkan, Hi, kau, lingji? Mendengar suara teriakan itu, hati semua orang ikut terkesiap. Ketika semua orang memerhatikan apa yang terjadi, tertampak Cheong Ban Siu sedang menubruk ke arah Toan Ki terus hendak merampas wanita yang berada di pondongan pemuda itu. Maka sekarang dapatlah semua orang melihat jelas wajah wanita yang dipondong Toan Ki itu, tampak umurnya lebih muda daripada Bok Wan Jing, tubuhnya juga lebih kecil munggil, mukanya masih kekanak-kanakan, terang bukan Hi yang yok jah yang tersohor itu, tapi Cheong Ling, putri kesayangan Cheong Ban Siu sendiri. Dalam kaget dan gusarnya, Cheong Ban Siu tidak mengerti sebab apa mendadak putri kesayangannya itu bisa berada di dalam situ, dengan cepat ia sambut putrinya itu dari pondongan Toan Ki. Tak terduga, begitu kedua tangannya menyentuh badan Cheong Ling, sekonyong-konyong tubuhnya tergetar hebat, tenaga murni dalam tubuh sendiri seakan-akan hendak terbang meninggalkan raganya. Waktu itu Toan Ki sendiri belum lagi sadarkan diri, dalam keadaan samar-samar terasa dirinya dirubung orang banyak, lamat-lamat di antaranya terdapat paman dan kedua orang tua, segera ia lepaskan Cheong Ling dan berseru memanggil, mak, pehku, ayah dan karena dilepaskannya Cheong Ling oleh Toan Ki, maka Chu Hap Sin Kang yang hebat itu tidak jadi menyedot hawa murni Cheong Ban Siu. Oleh karena sudah lama berdiam di tempat gelap, kini Toan Ki menjadi esilu oleh sinar matahari yang terang-benderang itu hingga seketika matanya susah dipentang. Sebaliknya antara badannya terasa sangat kuat, semangat berkobar-kobar, tulang anggota badan terasa enteng seakan-akan bisa terbang saja. Dalam pada itu si peheng sudah lantas mendekat serta merangkul Seng Putra dan bertanya, Ki Ji, Ken, kenapakah kau N, entahlah, aku sendiri tidak tahu. Bi, dimanakah aku berada demikian sahwutoan Ki? Sungguh sama sekali tak terpikir oleh Cheong Ban Siu bahwa musliatnya yang hendak bikin malu orang, kini berbalik senjata makan tuan, putri sendiri yang menjadi korban malah. Sedikit pun tidak terpikir olehnya bahwa wanita yang dipondong keluar oleh Toan Ki bukanlah Bok Wan Jing, melainkan putri kesayangannya itu. Setelah tertegun sejenak, kemudian ia pun lepaskan Cheong Ling ke tanah. Ketika menyadari dirinya cuma memakai baju dalam melulu, keruan Cheong Ling malu tak terkatakan. Cepat Ban Siu menanggalkan baju sendiri untuk ditutupkan di atas badan Seng Putri. Menyusul ia lantas persen sekali tamparan di pipi Cheong Ling hingga muka gadis itu merah dengap. Tidak malu. Siapa yang menyuruhmu berada bersama binatang cilik itu demikian Ban Siu memaki. Tentu saja Cheong Ling merasa penasaran, katanya dengan menangis, Aku, aku, tapi sekar untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Tiba-tiba terpikir oleh Cheong Ban Siu, bukankah Bok Wan Jing juga terkurung di dalam rumah batu ini, betapapun dia takkan mampu membuka batu penutup pintu ini, jelas dia masih berada di dalam, Biar aku memanggilnya keluar, paling tidak dia akan menanggung sebagian dari rasa malu putriku ini, karena itu segera ia berteriak-teriak, Bokoh Nio, silakan lekas keluar. Namun berulang-ulang ia berteriak hingga bejat kerongkongannya sekalipun tetap tiada sesuatu suara jawaban di dalam rumah batu itu. Dengan tak sabar segera Cheong Ban Siu mendekati pintu dan coba melongo ke dalam, rumah itu tidak luas, maka sekejap saja sudah kentara bahwa di dalam kosong melompong, tiada bayangan seorang pun. Keruan dada Cheong Ban Siu hampir-hampir meledak saking kusarnya, ia putar balik dan segera hendak hajar lagi putrinya itu sambil membentak. Biar ku mampuskan ke budak yang memalukan ini sekonyong-konyong dari samping ada orang menangkis tamparannya itu, nah di tangannya terasa kesemutan tersentuh oleh jari orang. Lekas Ban Siu tarik kembali tangannya dan baru diketahuinya bahwa yang menyerangnya dari samping itu adalah Toan Ching San. Keruan ia tambah gusar, bentaknya, aku menghajar anakku sendiri, peduli apa denganmu Ching San menjawab dengan tersenyum, Cheong Kok Chu, rupanya engkau telah memberi pelayanan istimewa kepada puteraku itu, khawatir dia kesepian di dalam rumah itu, sampai-sampai putri kesayanganmu disuruh mengawaninya, sungguh aku merasa sangat berterima kasih. Dan karena urusan sudah telanjur, nasi sudah menjadi bubur, putrimu sudah terhitung anggota keluarga Toan kami, dengan sendirinya aku tak bisa tinggal diam lagi, apa? Terhitung anggota keluarga Toan kalian sahut Bansio dengan gusar. Habis, selama beberapa hari putrimu telah melayani anakku Si Toan Ki di dalam rumah ini, coba bayangkan, sepasang muda-mudi berada sendirian di tempat segelap ini, kelihatan pula baju mereka terbuka, lalu perbuatan apa yang telah mereka lakukan demikian kata Ching San dengan tertawa. Puteraku adalah ahli waris tin lemong, meski sudah melamar putri siantan HOU sebagai istri, tapi sebagai seorang calon pangeran, apa salahnya kalau punya beberapa istri dan selir? Dan dengan demikian, bukankah engkau sudah menjadi jinkeh, besan, dengan aku? Hahaha, hahaha, sungguh gusar Ciong Bansio tak tertahan lagi, ia melompat maju dan beruntun menghantam tiga kali. Namun dengan terbahak-bahak Ching San dapat mematahkan setiap serangan orang kalap itu. Diam-diam para kesatria sangat kagum pada pengaruh keluarga To'an yang ternyata tidak boleh sembarangan dihina itu, Ciong Kok Chu hendak menghancurkan nama baik mereka, tapi entah dengan care bagaimana tahu-tahu malah putri Ciong Kok Chu sendiri yang telah ditukar dan dikurung di dalam rumah batu itu. Kiranya kejadian itu tak lain tak bukan adalah hasil karya Hoa Hekin bertiga. Waktu mereka menawan Ciong Lin ke dalam lorong, maksud mereka cuma untuk menghindarkan rahasianya dibongkar oleh gadis itu. Tapi kemudian sesudah mendengar percakapan suami istri Ciong Bansio, mereka tahu nama baik keluarga To'an sedang diuji oleh tipu muslihat yang diatur bersama antara Ciong Bansio dan Yan King Te'ai Chu. Segera mereka bertiga berunding di bawah tanah situ dan merasa urusan itu besar sekali sangkut pautnya dengan junjungan mereka, pula waktunya sudah sangat mendesak. Maka begitu Ciong Hujian keluar dari kamar itu, segera Pak Tian Sik menerobos keluar, dengan ginkang yang tinggi ia menyelidiki lebih pasti di mana letak rumah batu yang dituju itu. Dan sesudah ditentukan pula arah galian baru, segera mereka bertiga mempercepat galian lorong di bawah tanah itu hingga semalam suntuk, baru pagi hari itu mereka menggali sampai di bawah rumah batu yang tepat. Ketika Hoa Heikin menggangsir ke atas lagi dan menerobos ke dalam rumah, ia lihat To'an Ki sedang memegang tangan orang di luar rumah dengan kencang, wajahnya tampak sangat aneh. Sudah tentu tak terpikir oleh Heikin bahwa tangan yang terjulur dari luar rumah itu adalah tangan Bok Tin Ho Sio, sebaliknya ia menyangka sebagai tangan Yan King Te'ai Chu, maka ia tidak berani mengajak bicara pada To'an Ki, hanya perlahan ia tepuk bahu pemuda itu. Tak terduga olehnya, begitu tangannya menyentuh badan To'an Ki, seketika tubuh sendiri tergetar seperti menyenggol besi bakar panasnya. Ia menjadi khawatir pula ketika melihat kedua mata pemuda itu merah membara, sekuatnya ia bermaksud menarik To'an Ki terlepas dari genggaman tangan orang di luar itu, untuk kemudian melarikan diri melalui lorong di bawah tanah yang digalinya itu. Siapa sangka, begitu tangannya memegang tangan To'an Ki, seketika hawa murni dalam tubuh Ho A Heikin seakan-akan bocor keluar, saking kagetnya sampai ia menjerit. Patian Sik dan Ho An Hoa adalah orang yang sangat cerdik, begitu melihat gelagat kurang beres, cepat mereka pun melompat ke atas untuk menarik Ho A Heikin dan dibetot sekuatnya. Dan berkat tenaga gabungan ketiga orang itulah dapat Ho A Heikin terlepas dari sedotan Chu Hap Sinkeng yang lihai itu. Untunglah tenaga dalam ketiga tokoh kerajaan Tai Li itu jauh lebih tinggi daripada Boh Tin Bernam, pula dapat bertindak cepat sebelum kasit, namun demikian, toh mereka pun kaget luar biasa hingga mandi keringat dingin. Pikir mereka, ilmu sihir yang King Teh Ayat Su ini sungguh sangat liai, karena itu juga mereka tidak berani menyentuh badan To An Ki lagi. Dan pada saat itu juga di luar terdengar suara ramai-ramai datangnya rombongan Po Ting Teh, lalu Cheong Ban Siu sedang menyindir dengan terbahak-bahak. Tapi At Ho An Hoa sangat jenaka dan banyak akal, tiba-tiba pikirannya tergerak, Cheong Ban Siu ini benar-benar jahat, biar kita kerjai dia agar malu sendiri. Terus saja mereka mencopot baju luar Cheong Lin untuk dipakai bok wanjing, lalu mereka seret bok wanjing ke dalam lorong serta menutup kembali lantai batu yang mereka gali itu hingga tidak kentara sesuatu yang mencurigakan. Begitulah setelah To An Ki telah keluar rumah batu itu, oleh karena hawa murni bohtin bernam tak dapat dihimpunnya ke dalam perut untuk dijalankan menurut keinginannya, maka enam arus hawa murni yang sangat kuat itu masih terus bergolak dalam tubuh hingga isi perut seakan-akan keterjang jungkir balik, ia menjadi sempoyongan dan tak bisa berdiri tegak. Melihat itu, poting te menyangka seng keponakan keracunan jahat, cepat ia tutup ketiga hiat sepenting jingyang, tayyang dan lengtai hiat di badan pemuda itu, walaupun hawa murni itu masih belum bisa disalurkan ke tempat yang semestinya, namun pikiran To An Ki menjadi rada jernih, ia sudah bisa bicara dengan terang, pehku, aku kena racun ini yang ho hapsan. Poting te merasa lega keselamatan To An Ki tidak berbahaya, tapi segera teringat olehnya pertandingan di antara Ui Bicheng dan Yan King Tai Chu sedang mencapai klimaksnya, maka ia tak sempat mengurus To An Ki lebih jauh dan mendekati Ui Bicheng untuk mengikuti pertandingan otak dan lewetang kedua orang itu. Ia liah jidat Ui Bicheng penuh butiran keringat sebesar kedelai, sebaliknya Yan King Tai Chu tampak tenang-tenang saja seperti tidak merasakan apa-apa. Terang kekuatan kedua pihak itu sudah kentara nyata, mati hidup Ui Bicheng bergantung dalam sekejap saja. Dalam pada itu karena pikiran To An Ki sudah jernih kembali, ia pun memerhatikan lagi situasi percaturan kedua orang itu. Ia liat jalan mundur Ui Bicheng sudah buntu, bila Yan King Tai Chu mendesak maju lagi satu biji, maka Ui Bicheng pasti akan menyerah kalah. Benar juga, ia liat tongkat bambu Yan King Tai Chu sedang diangkat dan akan menggores batu pula, tempat yang dituju itu adalah tepat langkah yang mematikan lawannya. Keruan To An Ki khawatir, pikirnya, biar aku mengacaunya sekali ini segera ia ulur tangan untuk menahan ujung tongkat orang yang akan digoreskan itu. Sungguh kejut Yan King Tai Chu tak terkatakan ketika mendadak terasa tongkatnya tertahan sesuatu, berbareng lengan tergetar dan tenaga murni seakan-akan membanjir keluar tak tertahankan. Waktu ia lirik, ia liat To An Ki sedang menahan tongkat dengan dua jarinya. Keruan ia tambah kaget dan heran, tempoh hari waktu menangkap bocah ini, terang sedikit pun ia tak bisa ilmu esilat, paling-paling cuma pandai berkelip dengan gerak langkah yang aneh. Mengapa dalam waktu cuma beberapa hari mendadak bisa menggunakan ilmu sihir untuk menyedot tenaga murni orang? Apa barangkali tempoh hari ia sengaja pura-pura bodoh dan baru sekarang turun tangan To An Ki sendiri tidak tahu bahwa sesudah makan dua ekor katak merah itu, dalam tubuh telah timbul semacam cuhap sin keng yang mempunyai daya isap luar biasa lihainya, tentu saja Yan King Tai Ayacu lebih-lebih tidak mengerti mengapa bocah yang masih hijau itu sekonyong-konyong menjadi sedemikian saktinya. Segera ia tarik nafas dalam-dalam, ia kerahkan tenaga sekuatnya dan disalurkan ke tongkatnya, sekali puntir dan betot, seketika terlepaslah tongkat itu dari tangan To An Ki. Hendaklah diketahui bahwa wetang tokoh utama Soke itu tinggi sekali, jarang ada bandingannya di zaman ini. To An Ki sendiri meski kini terhimpun tenaga murni dari boh tem bernam yang disedotnya itu, namun dia tak tahu kera menggunakannya, sedikit pun ia tak bisa mengerahkan. Tenaga, dengan sendirinya ia tergetar lepas dari puntiran tongkat lawan, segera ia merasa separuh badan kesemutan dan hampir jatuh pingsan. Sebaliknya tenaga dalam yang dikerahkan Yan King Tai Ayacu itu saking besarnya hingga ada juga sebagian yang tak keburu ditarik kembali lagi, dalam terkejutnya, tanpa sengaja tongkatnya lantas melambai ke bawah dan mencoret di atas batu. Cepat Yan King Tai Ayacu sadar dan juga mengeluh, namun sudah telanjur, tongkatnya sudah mencoret setengah lingkaran di atas peta catur, cuma bukan tempat yang ditujunya semula, tapi jatuh di sisinya, sehingga gagal bikin buntu jalan lawan. Seketika wajah Yan King Tai Ayacu berubah. Sebagai seorang tokoh yang menjaga gengsi, meskip tahu salah langkah dan itu berarti kekalahan total baginya, namun Yan King Tai Chu tidak mau ribut dengan Ui Bicheng, segera ia berbangkit sebagai tanda menyerah kalah. Tapi kedua tangan masih menahan di atas papan batu itu sambil memerhatikan papan catur hingga lama sekali. Sebagian besar di antara hadirin itu belum pernah kenal siapa tokoh Jing Bao Hek, melihat sikapnya yang aneh itu, semua orang ikut memerhatikan juga apa yang dilakukannya. Sampai lama Yan King Tai Chu memandangi papan catur, mendadak ia angkat tongkatnya, tanpa berkata lagi ia putar tubuh dan melangkah pergi. Pada saat lain, tiba-tiba angin meniup. Papan batu tadi tampak bergoyang sedikit. Sekonyong-konyong batu besar itu pecah berantakan menjadi belasan potong. Keruan semua orang ternganga dan saling pandang dengan kesima, sungguh tak terpikir oleh mereka bahwa Jing Bao Hek yang tidak mirip manusia dan tidak seru pasetan itu, ilmu silatnya ternyata sudah mencapai taraf yang sukar diukur. Ui Bi Cheng sendiri meski sudah menangkan babak percaturan itu, namun dia masih duduk merenung di tempatnya dengan rasa syukur dan bingung pula. Syukur karena pertandingan yang berbahaya itu akhirnya dimenangkan olehnya, bingung pula mengapa Yan King Tai Chu yang sudah terang memegang kunci kemenangan itu mendadak bisa menyumbat jalan hidup sendiri, bukankah itu sengaja mengalah? Tapi dalam keadaan demikian, tidaklah masuk akal bahwa orang sudi mengalah padanya. Po Ting Ke dan Toan Ching San juga merasa tidak mengerti oleh kejadian itu. Akan tetapi mereka tidak ambil pusing lebih jauh, yang terang sekarang Toan Ke sudah diselamatkan dan Yan King Tai Chu sudah dikalahkan dan sudah pergi, nama baik keluarga Toan telah dipertahankan, pertarungan ini boleh dikatakan telah menang total. Maka segera Toan Ching San berolok-olok lagi dengan tertawa, Ciong Kok Chu, puteraku pasti bukan manusia yang tipis budi, sekali putrimu sudah menjadi selir puteraku, dalam waktu singkat tentu akan kami kirim orang untuk memapaknya dan kami sekeluarga akan menyambut baik-baik dan sayang padanya seperti anak sendiri, harap engkau jangan khawatirkan urusan ini, Ciong Ban Siu adalah seorang kasar, jiwanya sempit dan berangasan, karena tak tahan diolok-olok dan disindir Toan Ching San, ia menjadi naik darah lagi, tanpa tanya apakah Ciong Ling benar-benar telah dinodai Toan Ki atau tidak, terus saja ia cabut keolok dari pinggangnya dan membacok kepala Ciong Ling sambil membentak, Kau bikin aku mati gusar saja, biarlah ku mampuskan budak Hinadina ini lebih dulu sekonyong-konyong bayangan orang Melayang tiba, dengan cepat luar biasa Ciong Ling telah dirangkul dan dibawa kabur beberapa tombak jauhnya, kerat, golok Ban Siu membacok di atas tanah dan ketika ditegasi orang yang menyambar Ciong Ling itu kiranya adalah Tiong Hiong kekoin Tiong Ho, Kau, kau mau apa bentak Ban Siu dengan gusar? Kau tidak mau pada putrimu ini, maka hadiahkan saja padaku dan anggap dia sudah mati kau bacok barusan, sahut in Tiong Ho dengan cengar-cengir, berbareng itu orang yang lantas melesat pergi lagi beberapa tombak jauhnya. Ia tahu bicara tentang ilmu silat, jangankan dirinya tak mampu menandingi Po Tingte dan Ui Biceng, sekalipun Toan Cingsan atau Ko Singtai juga sudah lebih unggul daripadanya. Karena itu in Tiong Ho ambil keputusan, bila gelagat jelek, segera Ciong Ling akan digondolnya lari. Pak Tian Sik yang diseganinya itu tidak tampar hadir di situ, maka dalam hal Ginkang, terang tiada seorang pun di antara hadirin itu mampu mengejarnya. Ciong Ban Siu juga tahu Ginkang tokoh keempat dari Sooke itu sangat liai, untuk mengejar terang tak mampu, saking gemasnya ia cuma bisa berjinkrak sambil memaki kalang kabut. Po Tingte ke Tempo hari sudah menyaksikan in Tiong Ho itu men udah-udakan dengan Pak Tian Sik, kini mi liat orang menggondol Ciong Ling dan larinya begitu cepat dan enteng, terpaksa ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba timbul suatu akal dalam benak Teo An Ki, segera ia berseru, Gak losam, sebagai gurumu, aku memerintahkanmu lekas rebut kembali. Nona cilik itu lemhe goksin tercengang sekejap, segera ia menjadi gusar dan membentak. Keparat, apakah tamu kau telah menyembah aku sebagai guru, apakah kau berani menyangkal sahut To An Ki? Memangnya apa yang sudah kau katakan sendiri itu kau anggap seperti kentut saja? Seperti diketahui, biarpun lemhe goksin itu sangat jahat dan buas, tapi ada suatu sifatnya yang terpuji, yaitu apa yang pernah ia janji atau katakan, tidak pernah ia mungkir dan pasti akan ditepati. Ia mengangkat guru pada Teo An Ki, meski hal ini seribu kali hatinya tidak kera, tapi ia juga tidak menyangkal, maka dengan mendelik gusar ia membentak pula, apa yang telah ku katakan sudah tentu tetap berlaku. Kau adalah guruku, lantas mawapa. Hektometer, jika locu geregetan, guru macamu juga sekalian akan kubunuh, baiklah jika kau sudah mengaku, ujar To An Ki. Sekarang nona Tiong itu digondol si jahat keempat itu, nona itu adalah istriku, jadi dia ibu gurumu pula, maka letas kau rebutnya kembali. Kalau yang Tiong Ho menghina nona itu, sama artinya menghina ibu gurumu, jika kau tak mampu membelanya, bukankah terlalu pengecut lemhe goksin tercengang sejenak, ia pikir benar juga teguran sang guru itu. Tapi lantas teringat olehnya bahwa Bok Wan Jing juga mengaku sebagai istrinya, kenapa nona cilik si Ciong ini diaku istrinya pula? Segera ia tanya, kenapa begitu banyak ibu guruku? Sebenarnya berapa orang istrimu tak perlu kau tanya, sahut To An Ki. Yang penting, lekaslah kau laksanakan perintahku, bila tidak dapat merebut kembali ibu gurumu, itu berarti kau tiada muka buat bertemu lagi dengan kesatria-kesatria di jagad ini, sekian orang gagah di sini telah menyaksikan, kalau kau tak mampu menangkan Inti Ong Ho yang nomor 4, ya, biar urutanmu diturunkan menjadi nomor 5 saja, bisa jadi nomor 6 malah mana lemhe goksin su diterima olok-olok demikian? Suruh dia berada di bawah nama Inti Ong Ho, hal ini baginya lebih celaka daripada mati. Karena itu, ia mengerung keras-keras sambil berlari mengudak ke arah Inti Ong Ho dan membentak, lepaskan ibu guruku. Cepat Inti Ong Ho melayang beberapa tombak pula ke depan sambil berseru, gak losam, sungguh tolol, ditipu orang masakah tidak tahu keruan marah lemhe goksin semakin berkobar, biasanya ia paling suka mengaku dirinya paling pintar, masakan di hadapan orang banyak dicemloh sebagai orang tolol? Segera ia tancap gas lebih kencang untuk mengejar. Maka dengan cepat sekali kedua orang yang saling uber itu telah melintas beberapa lereng bukit. Ciong Ban Siu yang kehilangan anak perempuan itu, meski dalam kalatnya tadi putrinya hendak dibacok mati, tapi kini demi melihat putrinya digondolari orang jahat, betapapun soal darah daging, apalagi nanti kalau ditanya seng istri, bagaimana dia harus memberi tanggung jawab? Maka tanpa pikir lagi ia pun ikut mengejar dengan golok terhunus. Melihat pelaku utamanya sudah pergi, segera Potinte memberi hormat kepada para kesatria yang hadir itu, katanya, Mumpung hadirin kebetulan berkunjung ke Tahili S ini, marilah silakan mampir ke tempat kami agar aku dapat setadar memenuhi kewajiban sebagai cuan rumah, hui sian dan lain-lain memang berminat untuk berkenalan dengan Toan Cimbeng, Raja Tahili yang terkenal sebagai orang utama di dunia selatan, demi diundang secara ramah, mereka lantas menerima baik undangan itu dengan tertawa. Hanya Yap Jinio yang berkata dengan tersenyum, Nyonyamu ini khawatir akan disembelih kalian untuk dimakan, maka lebih baik aku angkat langkah seribu saja lebih selamat habis berkata, tanpa pamit lagi ia lantas mengeluyur pergi dengan tersenyum. Potinte pun tidak merintangi kepergian tokoh kedua sewok itu, ia ajak para tamu meninggalkan Banjiat Kok dan pulang ke Tahili. Boa tember enam sudah terlalu payah dan lemas, untuk berdiri saja tak sanggup, maka Leng Jian Li dan kawan-kawannya lantas menaikkan mereka ke atas kuda dan beramai-ramai kembali ke Tin Lemonghu. Sementara itu Pak Tian Sik bertiga sudah menunggu di situ, mereka lantas menyambut keluar bersama seorang gadis jelita yang berdan dan mewah, siapa lagi di Akalau bukan Hiang Yok Jeh Bok Wan Jing. Dalam pada itu To'an Ki yang sejak minum In Yang Ho Hapsan, racun yang masih mengeram dalam tubuh itu belum lagi lenyap. Kini mendadak melihat Bok Wan Jing, tanpa kuasa lagi ia pentang kedua tangan terus berlari maju hendak peluk gadis itu. Syukurlah, betapa hilafnya, dalam benaknya masih timbul seketik pikiran jernih, mendadak ia sadar perbuatannya yang tidak pantas itu, seketika ia menahan diri dan berdiri terpaku di tempatnya. Ternyata In Yang Ho Hapsan itu bukan saja sangat lihai karena bekerjanya racun itu sangat awet, tahan lama, bahkan kedua pihak laki-laki dan perempuan yang minum racun itu akan timbul daya tarik yang sangat kuat. Mendingan kalau kedua pihak dipisahkan, tapi bila bertemu kembali, seketika pikiran kedua orang akan kabur dan tendalam dalam perasaan yang tidak senonoh hingga sukar mengekang diri. Melihat sikap kedua muda-mudi itu agak kurang beres, pipi merah, begitu pula mati mereka seakan-akan berapi, terang keracunan sangat hebat. Cepat Po Tingte bertindak, cus-cus dua kali, ia tutuk dari jauh, seketika Ato An Ki dan Wan Jing tertutuk roboh pingsan. Segera Cu Tan Sin mengangkat Ato An Ki dan Si Pek Hang memondong Wan Jing ke dalam kamar. Kemudian para tamu disilakan masuk ke istana dan diadakan perjamuan secara meriah. Karena si Yau Lim si dipandang sebagai bintang cemerlang dalam dunia persilatan. Maka Hwi Sian Hwa Sio disilakan duduk di tempat tamu utama oleh para kesatria. Dalam perjamuan itu Ho An Hwa lalu menceritakan hasil karya mereka yang telah menggali lorong di bawah tanah hingga menembus ke dalam rumah batu tempat To An Ki dikurung serta menaruh Ciong Ling yang mereka tawan di dalam rumah itu. Sudah tentu ia tidak menceritakan tentang Bok Wan Jing yang ditolong keluar sebagai ganti Ciong Ling. Mendengar itu, para kesatria baru tahu duduknya perkara serta menertawakan Ciong Ban Siu yang sial itu, ingin bikin malu orang, siapa duga senjata telah makan cuan malah. Dan oleh karena putra kesayangannya masih keracunan, Ching San menjadi murung dan coba tanya apakah sekiranya di antara hadirin itu ada yang bisa menolong. Namun para kesatria hanya saling pandang dengan bingung tak bisa berbuat apa-apa. Pada saat itulah dari luar masuk seorang pengawal dan menyerahkan sepucuk surat kepada To An Ching San, katanya yang membawakan surat itu adalah seorang dayang perempuan, di dalam sampul itu katanya ada pula resep obat untuk menyembuhkan putra pangeran yang keracunan itu. Sungguh kejut dan girang Ching San tak terkatakan, cepat ia membuka sampul surat dan melihat di atas secari kertas kecil yang putih bersih tertulis 6 huruf kecil yang indah, banyak minum susu manusia dan segera sembuh. Ching San mengenali tulisan itu adalah buah tangan Ciong Hujin, saking terguncang perasaannya, tanpa merasa secawan arak di atas meja telah tersampuk tumpah oleh lengan bajunya. Sante, resep apakah itu tanya Potting Tee? Ching San tertegun, jawabnya dengan tergegap, apa? Oh, resep ini bilang banyak minum susu manusia dan kiji akan segera sembuh, Potting Tee mengangguk, katanya, tiada alangan untuk dicoba. Banyak minum susu manusia sekalipun tidak manjur juga tidak berbahaya, segera si Pet Hong berbangkit dan masuk ke dalam isana untuk memberi perintah pada para abdi dalam agar lekas mencari susu manusia pada para ibu yang meneteki. Para pesuruh itu memang sangat cekatan, pula susu manusia juga bukan barang yang susah dicari, maka belum lagi perjamuan bubar, To'an Ki dan Bok Wan Jing sudah sadar kembali dari keracunan mereka serta keluar ke ruangan depan untuk menemui para tamu. To'an Ki mengaturkan terima kasih kepada U.I.B. Cheng dan Hua He Kim yang telah menyelamatkan jiwanya. Ia menyatakan penyesalannya pula akan terlukannya Boh Tem Bernam. Tak kala itu ke enam murid U.I.B. Cheng masih sangat payah dan belum dapat bicara, maka bagaimana mereka menjadi begitu, bukan saja U.I.B. Cheng tidak tahu duduknya perkara, bahkan To'an Ki juga tidak mengerti bahwa dirinya yang menjadi gara-gara atas malapetaka yang menimpa murid-murid padri beralis kuning itu. Kemudian To'an Ching San mengumumkan juga bahwa Bok Wan Jing adalah putri angkatnya. Dalam keadaan begitu, meski Chin Go An Chun, Hui Sian dan lain-lain saling bermusuhan dengan gadis wangi itu, kini mereka menjadi tidak enak untuk bikin onar di situ. Apalagi di hadapan empat tokoh mahasakti seperti Po Ting Te, U.I.B. Cheng, To'an Ching San dan Ko Sing Tai, betapapun besarnya mereka juga tiada seorang pun berani berkutik.